Intro Hai, farasudaners, kumakabarna dan mangsa dena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Vio yang rilis pada tahun 2018 Untuk bagian yang ketiga, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun dilanjutkan dengan waktu malam bulan merah telah tiba Saat ini Kizan melakukan ritual dengan menggunakan darah suan hui beserta lonceng zeng kun Untuk mendapatkan teknik pengendalian air Setelah melakukan semua ritual tersebut, Kizan mencoba kemampuannya Dan dia pada akhirnya berhasil mengendalikan air yang ada di tempat itu Sedangkan di istana, telah berduka atas meninggalnya sang raja Sedangkan di bokota dalam keadaan bahaya Dikarenakan kubah langit kembali retak sehingga air terjun abadi terus mengalir Para pejabat panik dikarenakan tidak ada keturunan suan hui yang tersisa Sementara suan hui menghilang dan tidak diketahui keberadaannya Kemudian Kizan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya Kizan lalu mengakui jika dia memiliki kemampuan pengendalian air Dia maju dan mempraktekannya Setelah beberapa kali dia terus mencoba Pada airnya kubah langit pun berhasil diperbaiki Kizan mengira jika dia benar-benar telah berhasil menguasai teknik tersebut Namun saat dia berbalik dia dikejutkan dengan kehadiran suan min disana Yang ternyata orang yang telah menutup kubah langit bukanlah dirinya Melainkan suan min Kemunculan suan min yang tiba-tiba menggagalkan rencana Kizan untuk menjadi seorang raja Kemudian Kizan datang ke tempat suan min untuk memberikan salam Dan bertanya kemana saja selama ini ia menghilang Suan min menjawab jika dia telah diculik dan dia berhasil kabur ketika para penjaga sedang lengah Dan dia pun bertemu dengan Fuyau yang membuatnya terluka Walaupun saat itu Kizan tidak percaya atas alasannya Hari pelantikan suan min sebagai raja segera dilakukan Suan min resmi menduduki tata kerajaan Taiwan Terlihat Kizan sangatlah putus asa Rencana yang telah disusun sejak lama gagal dalam sekejap Dan dengan berat hati dia pun menyerahkan segel kekaisaran kepada suan min Malam harinya kepala pelayan cao menyampaikan akan mengadakan acara perayaan raja baru bersama para pejabat istana Namun suan min tidak tertarik dengan pesta tersebut Suan min lalu mengganti acara pesta dengan acara berburu Dia menyuruh pelayan cao untuk mempersiapkannya Acara berburu yang direncanakan pun akan segera dilakukan Dalam acara tersebut semua wanita dari keluarga Kizan diharuskan untuk datang Pada awalnya Fuyao tidak mau ikut namun setelah mendengar jika Pei Yuan ikut dalam acara tersebut Fuyao pun berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi Dalam acara itu Zanbei juga datang ke sana Namun dihalangi oleh penjaga dikarenakan dia tidak memiliki undangan Suan min kemudian mendatangi Zanbei dan mempersilahkannya untuk masuk Dikarenakan jika dia sendiri yang mengundang Zanbei dalam acara pemburuan tersebut Lalu Pei Yuan pun datang dengan menawarkan permainan berburu yang berbeda Dia membawa seseorang yang dibungkus kulit binatang Namun Fuyao mengenali orang yang tertutup kulit binatang itu adalah Xiao Qi Acara berburu pun kemudian dimulai Saat itu Suan min satu kelompok dengan Qi Jin Dimana Qi Jin telah membuat perangkap dengan menyuruh orang melepaskan seekor kelinci Kelinci tersebut akan diburu oleh Suan min Sehingga dia akan masuk ke dalam perangkap tersebut Sedangkan di tempat lain terlihat Fuyao sedang mengejar Xiao Qi Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menghadangnya yang ternyata orang itu adalah Pei Yuan Yang memang selalu mencari cara untuk membalaskan dendamnya kepada Fuyao Namun ternyata itu bukanlah Xiao Qi Melainkan pelayan Pei Yuan yang seketika membuat Fuyao tidak berkutik Tepat ketika Pei Yuan datang akan membunuhnya Tiba-tiba muncul serangan batu dari dalam hutan Yang membuat Pei Yuan dan pelayannya itu tidak sadarkan diri Ternyata orang yang melemperkan batu itu adalah Suan min Fuyao pun masih marah kepadanya Dikarenakan perbuatannya di arena budak sebelumnya Di saat dia berjalan mencari Xiao Qi Tiba-tiba Fuyao menginjak jebakan yang mengakibatkan Xiao Qi juga hampir terbunuh Namun beruntung dengan cepat Suan min menyelamatkan mereka berdua Tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok makhluk tanpa wujud Suan min lalu menyuruh Fuyao membawa Xiao Qi Sementara dia akan menahan makhluk tersebut Dan Fuyao yang membawa Xiao Qi pergi bertemu dengan Zanbei Yang pada akhirnya Xiao Qi pun diselamatkan oleh Zanbei Kemudian Fuyao pun menitipkannya kepada Zanbei Sementara dia sendiri pergi untuk membantu Suan min Mereka berdua bertarung menghadapi makhluk tanpa wujud tersebut Namun pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya Setelah itu tiba-tiba muncul sosok monster batu menyerang mereka berdua Menyadari jika mereka tidak akan sanggup untuk melawannya Suan min membawa Fuyao kabur dari sana Dan dari jauh terdengar suara prajurit kerajaan mencari Suan min Fuyao merasa sudah tidak ada urusan lagi dengannya Kemudian Suan min membawa Fuyao yang masih dalam penyamarannya sebagai Wenzi keluar dari hutan Sesampainya di sana dia marah kepada Kizian karena hampir celaka Beruntung ada Wenzi yang membantunya Dia kemudian mengatakan kepada Kizian jika nanti gadis itu akan dibawa ke tempatnya Karena sudah berjasa kepadanya Di istana akan mengadakan pemilihan selir untuk sang raja Dan Kizian akan mengirim Wenzi untuk mengikuti pemilihan tersebut Dimana Kizian akan menjadikan Wenzi sebagai senjata di samping Suan min Setelah mengetahui hal tersebut Fuyao membuat rencana kabur dengan cara memalsukan kematiannya sendiri Dan pergi dari sana diam-diam Dia lalu mengumpulkan minyak untuk digunakan membakar kediamannya Malam harinya kediaman Wenzi pun terbakar Fuyao kemudian menyamar sebagai pelayan melarikan diri Namun usaha pelariannya itu diketahui oleh para penjaga Kemudian Zhongyu membantu Fuyao untuk kabur dari sana Namun dalam usahanya Zhongyu terkena serangan panah dari Kizian Jiang Feng mengabarkan jika kediaman Wenzi telah terbakar Sekarang para prajurit mengejar dua orang yang dicurigai sebagai pelakunya Fuyao dan Zhongyu pun lari dari kejaran para prajurit dan tiba di sebuah terowongan Zhongyu yang terluka para tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanannya Panah yang ditembakkan oleh Kizian mengandung sebuah racun Dia menyerahkan sebuah gulungan kepada Fuyao dan memintanya menyerahkannya kepada Xuanmin Saat itu Fuyao mengikuti terowongan sesuai arahan dari Zhongyu Tanpa diduga ternyata terowongan tersebut menuju ke istana Yang mana saat itu Xuanmin sedang berganti pakaian Tiba-tiba Kizian dan pasukannya pun datang untuk mencari penyusup yang membakar kediamannya Dari informasi yang didapat penyusup tersebut lari menuju istana Dan tentu saja Xuanmin menyembunyikan Fuyao Ia pun kembali memainkan ramanya Ketika Kizian datang Xuanmin menolak untuk diperiksa karena sedang asyik dengan seseorang Dia pun menyuruh Kizian untuk keluar dan kembali melakukan tugasnya Mengetahui Xuanmin yang sedang tidak bisa diganggu Kizian dan pasukannya pun segera pergi Walaupun dia masih curiga ada yang janggal di kamar Xuanmin Saat itu Fuyao menyerahkan gulungan dari Zhongyu kepada Xuanmin Di dalam gulungan tersebut terdapat sebuah benda yang ternyata adalah kunci Killing Stat Kemudian Xuanmin mengajak Fuyao pergi ke tempat tersebut Dan Fuyao baru pertama kali ke tempat itu Tapi dia merasa jika sebelumnya dia pernah melihatnya Xuanmin kemudian menggunakan kunci tersebut dan tiba-tiba muncul baju zirah naga disana Dan pada saat bersamaan batu lima warna milik Fuyao pun menyala Dia maju dan melayang seperti dipanggil oleh baju zirah naga Xuanmin pun terkejut karena baju zirah naga dan Fuyao saling memberikan kekuatan Dan seketika dia sadar jika Fuyao adalah gadis pemilik batu lima warna Disini diketahui jika jati diri Xuanmin yang sebenarnya adalah Zhang Wuji Murid dari Cakrawala kuno dari kerajaan tujuh bintang Dimana sebelumnya gurunya memberikan perintah untuk melenyapkan gadis pemilik batu lima warna Untuk menghindari bencana di lima wilayah Ketika tersadar Fuyao sudah berada di kamar Xuanmin Dan Xuanmin memulihkan kondisi Fuyao sehingga keadaannya kembali stabil Lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut Kesokan paginya Kizian dan pasukannya memeriksa berkas puing-puing bangunan sisa kebakaran semalam Tiba-tiba Fuyao yang masih dalam penyamarannya pun muncul dari balik puing Kizian masih belum menemukan siapakah yang sebenarnya pelaku pembakaran tersebut Di tempat lain Kizian yang sedang bersama Yunhen tiba-tiba sakit Dia lalu meminta bantuan Zhongyu untuk memeriksa keadaannya Zhongyu mengatakan jika penyakit Kizian tidak biasa Dia harus membuat resep sendiri agar lebih efektif Kizian yang telah curiga memerintahkan Yunhen untuk mengikuti Zhongyu Zhongyu yang sedang membuat obat dibantu oleh Yunhen Zhongyu melihat tangan Yunhen yang memiliki bekas luka Yang mirip dengan bekas luka adiknya dulu sewaktu sedang berlatih pedang Kemudian Zhongyu yang membuat obat kembali Namun tanpa diduka lukanya mengeluarkan darah yang langsung dilihat oleh Yunhen Dalang dibalik kebakaran masih belum diketahui keberadaannya Walaupun seluruh kota telah dikeledah Namun penyusup tersebut telah terkena panah penembus matahari Dan akan sulit untuk menyembuhkannya Seketika Yunhen pun teringat luka pada tubuh Zhongyu Namun dia tidak memberitahukannya kepada Kizian Kesokan harinya Zhanbei sedang makan di sebuah warung di pinggir jalan Dia mendengar desas-desus mengenai putri angkat Kizian yang akan diajukan sebagai selir istana Sehingga Zhanbei segera menyelesaikan makanannya dan segera pergi dari sana Setelah itu Fuyao berada di sebuah kereta Dia akan mengikuti pemeriksaan sebagai calon selir Dimana setiap calon selir raja harus dalam keadaan masih perawan Namun di tengah jalan tiba-tiba Fuyao pun diculik oleh Zhanbei Fuyao yang marah kepada Zhanbei karena menculiknya Dia mengatakan jika keputusannya mengikuti calon selir itu bagian dari rencananya Zhanbei pun menghormati keputusan tersebut Dia lalu menitipkan lonceng Sengkun kepadanya Karena Zhanbei akan melakukan perjalanan yang jauh Dan akan sangat bahaya jika lonceng tersebut ada padanya Sedangkan Xuanbin masih marah dikarenakan Fuyao telah diculik Ia mengumpulkan para penjabat untuk mencari keberadaan Fuyao Namun tiba-tiba seseorang pengawal melapor jika Fuyao telah ditemukan dalam keadaan pingsan Xuanbin memeriksa keadaan Fuyao dan dia pun tahu jika Fuyao hanya berpura-pura pingsan Dan meminta Kizan mengirim Zhongyu untuk memeriksa keadaannya Lalu kita diperlihatkan kilas balik Jika beberapa waktu lalu Yunhen curiga jika Zhongyu adalah penyusup yang ada hubungannya dengan peristiwa kebakaran Yunhen mendatangi Zhongyu untuk mengkonfirmasi masalah tersebut Zhongyu tidak membantah jika dialah penyusup pada malam itu Kemudian Zhongyu membuka identitas Yunhen sebagai adik kandungnya Dan putra bungsu dari pangeran Wenyi Seluruh keluarga mereka dibunuh karena fitnah yang keji oleh Kizan Zhongyu kemudian menunjukkan tatu naga air di pundaknya sebagai bukti jika dia adalah putra Wenyi Dan saudara kandung Yunhen Dimana Yunhen juga pasti mempunyai tatu tersebut Sehingga Zhongyu meminta Yunhen untuk menemui Tuan Kyu untuk mengetahui kisah keluarganya Lalu Zhongyu pun datang untuk memeriksa keadaan Fuyao Walaupun penampilan Fuyao berubah menjadi UNC Namun Zhongyu tetap mengenalinya Sehingga Fuyao pun tidak perlu untuk berpura-pura di hadapannya Setelah memeriksa Nadi Fuyao Zhongyu pun merasa ada yang aneh dan dia pun memberikan beberapa obat kepadanya Proses pemilihan selir telah tiba dan para calon selir memasuki aula Mereka pun lalu memperkenalkan diri masing-masing Dan Xuanmin yang tidak mau ambil pusing Dia pun memutuskan memilih beberapa selir dengan metode memutar batu Gioo Sedangkan Yunhen menemui Tuan Kyu untuk mengetahui kisah keluarganya Beritakan jika 15 tahun yang lalu raja mengeluarkan dekret untuk menghabisi seluruh anggota keluarga pewaris Dan Tuan Kyu mengakui jika dia memang telah mengkhianati majikannya Tapi itu dilakukannya atas permintaan pangeran Wendy Sehingga dia harus mendapatkan kepercayaan kisian Dan dengan begitu dia bisa menyelamatkan dua putra keturunan Wendy dari pembantaian tersebut Setelah memutar batu Gioo, beberapa selir terpilih masuk kaula Xuanmin memilih beberapa selir untuk diberikan gelar yang salah satunya adalah Fuyao sebagai selir keadilan Keesokan harinya Fuyao mendengar percakapan sepasang pelayan Yang membicarakan tentang cermin berkilau yang bisa memantulkan bayangan seseorang Dimana salah satu selir bernama Gofu Rowe Akan menggunakan cermin tersebut pada festival musim dingin nanti Dan Fuyao yang teringat perkataan Yalanzu Dimana dia dilarang untuk melihat cermin atau penyamarannya akan terbongkar Kemudian Fuyao mendatangi aula sinar padat untuk menemukan cermin tersebut Disana dia melihat sekor rubah putih masuk ke dalam aula Dan di dalam aula terlihat ruangan disana sangat berantakan dan tidak terawat Tiba-tiba dari belakang Fuyao pun dipukul seseorang hingga tak sadarkan diri Begitu tersadar Fuyao pun telah berada di dalam kurungan Dan seorang wanita mendatanginya Fuyao memohon untuk dibebaskan Dia mengatakan tidak sengaja masuk ke dalam karena mengikuti seekor rubah Yang ternyata rubah tersebut adalah salah satu hewan mistis kuno Wanita itu pun terlihat sangatlah marah Karena bertahun-tahun dia telah bersembunyi Sehingga dia akan mengurung Fuyao disana Selamanya untuk menjaga kerahasiaan tempat tersebut Namun tiba-tiba wanita itu pun memegang sebuah benda yang ternyata itu adalah lonceng zengkun Fuyao pun terkejut dan meminta dikembalikan Tapi wanita itu pergi meninggalkan Fuyao Di tempat lain Suan Min khawatir mendengar kabar jika Fuyao sudah dua hari menghilang Dia lalu meminta peliharaannya bernama Yun Bao untuk mencari Fuyao Sehingga Yun Bao pun menemukan keberadaan Fuyao di aula sinar padat Namun disana dia diserang oleh rubah putih Rubah itu pun sangat kuat sehingga Yun Bao ke dalam kurungan Fuyao pun tetap dikejarnya Yang membuat kurungan tersebut menjadi hancur Saat itu Fuyao berusaha menyelamatkan Yun Bao Dia bertarung melawan rubah tersebut dan menyuruh Yun Bao untuk segera pergi mencari bantuan Pada saat itu Fuyao masih bertarung melawan rubah itu Yang ternyata rubah tersebut dikendalikan oleh wanita misterius Dan ketika Fuyao berhasil mengalahkan rubah itu Wanita itu pun terlempar dan tak sadarkan diri Tidak lama kemudian Xuan Min datang ke tempat itu Xuan Min mengenali wanita itu sebagai putri pertama kerajaan Taiwan bernama Xuan Xiao Yang ternyata selama ini dia bersembunyi di aula sinar padat Dan mereka pun pergi dari sana Saat itu Gao Puro dan pengawalnya mendatangi aula sinar padat Dia pun menemukan cermin berkilau dan menyuruh para bawahannya itu untuk membawanya dari sana Xuan Min membawa Fuyao kembali ke kediamannya Ketika terbangun Fuyao terkejut melihat Xuan Min juga ada di sana Fuyao ingin pergi namun Xuan Min menahannya Dengan mengatakan jika dia tidak akan melepaskan Fuyao agar dia selalu bisa menjaganya tetap aman Tiba-tiba Fuyao pun merasakan sakit di tubuhnya Hal itu terjadi dikarenakan lonceng Zheng Kun diambil oleh perempuan tersebut Dikarenakan lonceng Zheng Kun telah menyatu dengan darah dan nadi Fuyao Sehingga jika lonceng itu diambil maka tenaga batinnya akan terkuras Yang akan berakibat buruk bagi tubuhnya Untuk meringankan rasa sakit yang dialami Fuyao Xuan Min lalu memberikan tenaga dalamnya Kemudian Xuan Min menemui Xuan Xiao untuk meminta lonceng Zheng Kun tersebut Namun Xuan Xiao mengatakan jika dia akan memberikan lonceng itu dengan syarat Jika Xuan Min menerima tiga serangannya Sehingga Xuan Min pun mengabulkan permintaan tersebut Yang pada akhirnya lonceng Zheng Kun pun didapati kembali Singkatnya festival musim dingin pun segera dimulai Di sana terdapat banyak sekali cermin yang membuat Fuyao merasa tak nyaman Sehingga Fuyao melepaskan Yun Bao yang menimbulkan kegaduhan di sana Yang menyebabkan semua cermin tersebut terjatuh dan pecah Xuan Min menyalahkan Fuyao atas insiden itu Dia lalu menghukum Fuyao dengan ditempatkan di aula sinar padat Dan ketika melewati serpian pecahan cermin Kizian dan Pai Yuan melihat bayangan Fuyao yang asli dicermin Di sini Pai Yuan ingin segera menyerang Fuyao Namun dia ditahan oleh Jing Chen Jing Chen membawa Pai Yuan pergi dari sana Namun Pai Yuan telah menyiapkan rencana untuk menjebak Jing Chen Dia mengeluarkan sapu tangan yang telah diberikan obat bius Tidak lama kemudian Jing Chen pun merasakan efeknya Tubuhnya menjadi lemah hingga dia pun tak sadarkan diri Aula sinar padat merupakan tempat yang paling aman untuk Fuyao saat ini Dan Jiang Feng memberikan sebuah kantong titipan Xuan Min untuk Fuyao Selama Fuyao memegang kantong tersebut maka dia akan aman di aula sinar padat Ketika dia baru memasuki aula Tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang hingga Fuyao pun tak sadarkan diri Ketika tersadar Fuyao pun sedang terikat di suatu ruangan oleh Pai Yuan Di sana ada Jing Chen yang juga dalam keadaan terikat Saat itu Pai Yuan melepaskan ikatan Jing Chen dan memberikannya bubuk pemecah jiwa Pai Yuan memberikan pilihan kepada Jing Chen dan salah satu dari mereka harus meminum racun itu Jing Chen kemudian mendekati Fuyao dengan melepaskan ikatannya dan meminta sendiri racun tersebut Pai Yuan sangat terkejut melihat kejadian itu Dia tidak menduga jika Jing Chen akan mengorbankan hidupnya demi Fuyao Dia pun kecewa dengan kejadian ini yang membuatnya semakin membenci Fuyao dan akan membunuhnya Namun tiba-tiba pelayannya memasuki dari belakang Yang ternyata pelayannya itu sudah lama menyimpan dendam terhadap Pai Yuan Bahkan pelayan itu pun akan menyerang Fuyao Namun tiba-tiba Pai Yuan pun menusuk pelayan tersebut dari belakang Dalam keadaan sekerat, Jing Chen kembali meminta maaf kepada Fuyao Dia telah membuat kesalahan dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah menyesali karena telah mencintai Fuyao Setelah itu Jing Chen pun meninggal dan berikutnya Fuyao pun juga tidak sadarkan diri Singkatnya ketika terbangun, Fuyao sudah berada di tempat tidur dengan Xuan Xiao disana Dimana kali ini Xuan Xiao terlihat sangatlah ramah terhadap Fuyao Yang ternyata itu semua disebabkan oleh kantong yang diberikan Xuan Min sebelumnya Tanpa diduga Xiao Qi juga berada disana Dia menyamar sebagai pelayan wanita di aula sinar padat tersebut Saat itu Gi Chen mengutus dua orang pengawalnya untuk menjemput Fuyao menemuinya Pada awalnya Fuyao menolak karena dia merasa ada yang tidak beres Namun dua pengawal itu sepertinya memangsa Fuyao untuk ikut bersama mereka menemui Gi Chen Berasa ada yang tidak beres, Fuyao pun mengirim Xiao Qi untuk menemui Xuan Min Dan mengabarkan masalah yang telah dialaminya Sehingga Xuan Min mengetahui hal tersebut dengan segera kembali menuju kota Kun Gi Chen yang mengatahui Yuan Ji ini adalah Fuyao Kemudian memberikan kesempatan kepadanya untuk menunjukkan kesetiaannya Yang mengatakan Fuyao harus membunuh Xuan Min dalam waktu 10 menit Jika tidak melakukannya maka Fuyao akan dibunuh Saat itu Fuyao pun tidak ada pilihan lain dan tidak lama kemudian Xuan Min pun datang ke sana Terlihat Xuan Min sangat mengkhawatirkan keselamatan Fuyao Namun Fuyao melihat ke sebuah ruangan yang mana disana Gi Chen Dan bawahannya sedang mengawasinya Ia kemudian menusukan pisau tersebut kepada Xuan Min yang membuatnya terkapar Dan orang-orang pun berdatangan Yang ternyata orang yang terkapar itu bukanlah Xuan Min Melainkan hanya orang lain yang menyamar Gi Chen hanya memuji apakah Fuyao setia kepadanya Dan bisa diandalkan Yang ternyata Fuyao pun benar-benar setia kepadanya Setelah keluar dari sana Fuyao pun bertemu dengan Xuan Min Dimana Xuan Min buru-buru segera kembali Yang telah khawatir setelah mendengar kabar Fuyao dipanggil oleh Gi Chen Fuyao pun menceritakan kepada Xuan Min tentang pengalamannya yang diuji oleh Gi Chen Xuan Min bertanya bagaimana caranya Fuyao mengetahui Jika orang yang ditusuk sebelumnya adalah yang palsu Dan Fuyao pun menjawabnya hanya dengan tersenyum Semenjak Fuyao ditempatkan di Aula Sinar Padat Xuan Min bertemu Fuyao dengan cara mengutus Yun Bao Kemudian Yun Bao pun membawa Fuyao ke istana melalui terowongan rahasia Mereka kemudian berbincang dan Fuyao pun terlihat cemburu Dikarenakan Xuan Min saat ini selalu tinggal di istananya bersama selir lain Sementara itu Zhong Yu meminta izin kepada Gi Chen untuk pergi mencari obat Dan meminta seseorang untuk menemani keamanannya Gi Chen menyetujuinya dan dia pun mengirim Yun Han untuk menemani Zhong Yu Namun sebenarnya itu hanya alasan Zhong Yu saja Sebelumnya Gi Chen telah mengirimkan surat rahasia kepada Tang Bon Yan Yang memintanya untuk ke ibu kota seorang diri Saat ini Zhong Yu berencana merebut surat tersebut dan akan menukarnya Sehingga Zhong Yu pun meminta Yun Han membantunya untuk meluruskan rencana tersebut Saat ini Tang Bon Yan mendapatkan surat dari Perdana Menteri Gi Chen Untuk mengirimkan 50 ribu pasukan ke ibu kota Tiba-tiba seorang pengawal melapor jika Yun Han yang merupakan anak angkat Gi Chen berada di sini Yun Han pun menemui Tang Bon Yan dengan menyatakan jika surat itu memang benar kiriman dari Gi Chen Saat itu Tang Si Rong mengabarkan kepada Xuan Min Jika ayahnya telah diperintahkan untuk membawa 50 ribu pasukan oleh Gi Chen Xuan Min kemudian mengatakan kepada Tang Si Rong Jika membawa pasukan ke ibu kota tanpa izin itu artinya memperontak Dia akan mengabarkan kepada ayahnya jika situasi dibuka telah dikendalikan oleh Gi Chen Kemudian Tang Si Rong pun rela membohongi ayahnya sendiri demi ambisinya menjadi permaisuri Pelayan istana pun mengumumkan Tang Si Rong mendapatkan penghargaan dari Raja Xuan Min Tang Si Rong akan menjadi permaisurinya dan tanggal pernikahan pun telah ditetapkan Sedangkan Tang Bon Yan membawa 50 ribu pasukan menuju ibu kota Namun di tengah jalan mereka diserang oleh pasukan pemana Saat itu Tang Bon Yan dimasukkan ke dalam penjara Yun Hen dan Zhong Yu mengunjungi Tang Bon Yan dengan menyatakan identitas mereka sebagai putra pangeran Wen Yi Tang Bon Yan terkejut setelah mengetahui identitas mereka Dia kemudian menceritakan hal yang sebenarnya mengenai kematian pangeran Wen Yi Dimana Gi Chen membantu Xuan Yuan Ren, kaisar sebelumnya yang telah dibunuh oleh Zhong Yu Dia membuat bukti palsu tentang pengkhianatan pangeran Wen Yi Sehingga akhirnya calon pewaris dan seluruh anggota keluarganya telah dibunuh Sebenarnya tujuan Gi Chen membunuh pangeran Wen Yi adalah untuk mendapatkan Dragon Scale Armor Yang akan digunakan Gi Chen untuk menyelamatkan putrinya yang menderita sakit Di tempat lain Gi Chen mengadakan pertemuan dengan Zhang Sun Yang merupakan putra pertama kerajaan tujuh bintang Sekaligus kakak kandung Xuan Min yang berambisi menjadi kaisar menggantikan ayahnya Dia mengatakan jika dia akan membantu Gi Chen merebut tata kerajaan Taiwan Dengan syarat di masa mendatang Gi Chen harus mendukungnya untuk menjadi kaisar kerajaan tujuh bintang Singkatnya pernikahan Xuan Min dan Tang Zirong akan segera dilakukan Ambisi Tang Zirong menjadi permaisuri akan segera terwujud Sementara itu Gi Chen mulai bergerak untuk mengacaukan pernikahan dan melakukan kudetanya Di kediamannya Tang Zirong pun ditusuk pedang secara misterius hingga dia pun tewas Kemudian Jiang Feng pun mengabarkan kematian Tang Zirong Bahkan Fu Yao pun telah menghilang dari kamarnya Xuan Min seketika terkejut dan khawatir keselamatan Fu Yao Dia pun menebak jika ini semua adalah ulah dari Gi Chen Gi Chen pun mendatangi Fu Yao dan memintanya untuk menjadi pengantin menggantikan Tang Zirong Bahkan dia pun mengatakan jika dia telah menyiapkan pasukan di istana untuk melakukan kudeta Saat itu pelayan Cao memberikan surat kepada Xuan Min tentang pernikahan yang tidak bisa dibatalkan Dan para pejabat merokomendasikan Fu Yao sebagai pengantin Tang Zirong untuk menikah dengan Xuan Min Sementara saat ini Fu Yao ingin segera memberitahu Xuan Min mengenai rencana Gi Chen untuk memberontak pada hari pernikahan Namun hal itu sulit dilakukan karena penjagaan yang sangat ketat Sehingga Fu Yao pun tidak bisa kemana-mana Singkatnya hari pernikahan pun telah tiba dan mempelai wanita berangkat menuju istana Tiba-tiba Yun Bao mendatangi Fu Yao dengan membawa surat yang berisi pesan dari Xuan Min Surat itu mengatakan jika pada hari pernikahan akan terjadi kekacauan besar Mereka pun harus melakukan proses pernikahan dengan cepat Fu Yao kemudian turun dari kereta dan berjalan secepat mungkin untuk menyelesaikan semua upacara Sehingga rombongan iring-iringan pengantin pun menjadi kacau balau mengikuti Fu Yao Sedangkan di istana Xuan Min memerintahkan upacara segera dimulai Namun Gi Chen mengatakan jika waktunya belum tiba Dan pengantin wanita masih melakukan proses dalam perjalanan ke istana Tiba-tiba Fu Yao pun datang sendiri tanpa pengiring yang lain Para tamu pun jadi terheran-heran melihat hal tersebut Setelah keadilan Fu Yao, Xuan Min dan Fu Yao akan segera melakukan upacara pernikahan Namun Gi Chen kembali berteriak jika pernikahan tidak bisa dilangsungkan Ia mengatakan jika Xuan Min yang sedang melakukan pernikahan tersebut adalah yang palsu Dia bukan dari keturunan Xuan Yuan Dia merupakan dari kerajaan tujuh bintang bernama Zhang Wu Ji Lalu Yun Hen pun datang memasuki aula dengan membawa seorang pria Fu Yao yang melihatnya pun teringat jika orang tersebut adalah putra makota yang asli Yang pernah ditolongnya pada saat masih menjadi anggota jiwa mistis Di hadapan para pejabat istana, Gi Chen memperkelalkan jika pria yang dibawanya itu adalah Xuan Min yang asli Lalu pria tersebut menunjukkan kemampuannya melakukan teknik pengendali air Melihat kejadian tersebut, Zhang Wu Ji tidak panik Dengan tenang dia membawa Fu Yao maju ke depan Zhang Wu Ji lalu mengatakan jika hanya sekedar teknik mengendalikan air Banyak yang bisa melakukannya Demi menutupi kegagalannya, Gi Chen menampar Xuan Min yang asli lalu mengusirnya pergi dari aula Acara pernikahan akhirnya kembali dilanjutkan Seorang pelayan menyerahkan belakat militer kepada Zhang Wu Ji Tiba-tiba seorang prajudit melapor jika di luar gerbang pasukan kerajaan Tian Shan datang akan menyerang Yang bekerja sama dengan Gi Chen untuk melakukan pemberontakan Saat itu kadang Zhang Wu Ji pun terdesak dan dikepung oleh pasukan Gi Chen Kemudian Fu Yao dan Zhang Wu Ji pun bergabung menyerang Sehingga Gi Chen pun berhasil merobek bajunya Dengan pelakat militer di tangannya Gi Chen memerintahkan tentara istana menyerang Zhang Wu Ji dan Fu Yao Namun ternyata pelakat yang dipegang Gi Chen itu adalah palsu Dan yang asli masih berada di tangan Fu Yao Maka pertarungan Fu Yao dan Zhang Wu Ji melawan Gi Chen pun tidak dapat dihindarkan Sementara di luar gerbang kota Pasukan Tian Shan mendukung Gi Chen berbaris siap menyerang Yun Han lalu memimpin pasukan pemana untuk menghalau mereka Pertarungan antara Fu Yao dan Zhang Wu Ji menghadapi Gi Chen berlangsung sangatlah sengit Yang ternyata tidak mudah untuk dikalahkan oleh mereka berdua Dan tanpa didoga Gi Chen memiliki kung fu yang sangatlah hebat Namun meskipun begitu pada airnya mereka pun dapat mengalahkannya Kemudian Gi Chen yang terluka parah melarikan diri ke hutan Namun disana Yun Han dan para prajudit sudah menunggunya Gi Chen sekarang sudah tergabung dan tidak bisa kabur kembali Dan Gi Chen sangat marah kepada Yun Han karena telah mengkhianatinya Ia tidak menduga orang kepercayaannya sendiri telah mengkhianatinya Tiba-tiba Zhong Yu datang dan membuka identitas diri mereka berdua Dengan mengatakan jika dia dan Yun Han adalah putra pewaris pangeran Wendy Yang telah dihanati dan dibunuh oleh Gi Chen Sehingga Gi Chen hanya bisa pasrah menerima pembelasan dari mereka Lalu Zhong Yu menyerahkan kepada Yun Han untuk mengeksekusi Gi Chen Namun Yun Han tidak mampu melakukannya Dikarenakan selama ini ia sudah menganggap Gi Chen sebagai ayahnya sendiri yang telah membesarkannya Setelah pemberontakan yang gagal tersebut Zheng Wu Ji yang selama ini menyamar sebagai Xuan Min menyerahkan tata kerajaan kepada Yun Han Sedangkan Zhong Yu yang sebagai kakaknya tidak mengambil tata karena akan membalas budi kepada seseorang Setelah pertarungan hidup dan mati yang melelahkan Fu Yao tidak sadarkan diri Zheng Wu Ji lalu membawa Fu Yao ke killing state Dengan menggunakan dragon scale armor yang ada Zhong Yu melepaskan satu segel yang ada di tubuh Fu Yao Zheng Wu Ji kemudian mengambil batu lima warna milik Fu Yao dan menukarnya dengan daun mistis miliknya Dengan berharap takdir akan mempertemukan mereka kembali Zheng Wu Ji dan Zhong Yu pun pergi meninggalkan kerajaan Taiwan Setelah itu Fu Yao pun terbangun di pinggir sebuah sungai Tidak lama kemudian Xiao Qi pun datang menemuinya atas informasi Zheng Wu Ji sebelumnya Sehingga Fu Yao pun bertanya siapakah Zheng Wu Ji sebenarnya Mereka lalu pergi meninggalkan kerajaan Fei Yuan mengikuti arus sungai Dan Fu Yao pun baru menyadari jika batu lima warna miliknya telah hilang Justru yang ada di kalaunya sekarang adalah daun jiwa mistis milik Zheng Wu Ji Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit orang dari Neng Ali Film Siya otong unur diri dan salam Sundaners